Halo guys, nah oke guys sesuai judulnya disini aku akan ngebahas tentang gimana sih caranya ngedapetin harga tiket pesawat ke Singapura dan dapet harga tiketnya itu cuma 400 ribuan. Buat kalian yang berpikiran untuk ke Singapura harga tiket pesawatnya itu mahal, nah itu salah besar guys. Kita bisa kok ngedapetin harga tiket pesawat ke Singapura dengan harga yang relatif murah yaitu adalah 400-500 ribuan. Nah untuk tau lebih detailnya yuk kita simak video aku sampai selesai. Yang pertama kalian harus punya dulu aplikasi tiket.com, nah kalian tinggal klik aja aplikasinya, kemudian akan muncul beranda awalnya itu seperti ini guys. Karena aku biasa pesannya itu pakai aplikasi tiket.com jadi disini aku ngejelasinnya pakai aplikasi tiket.com ya guys. Langkah selanjutnya kalian tinggal klik yang fitur pesawat dan nanti akan muncul tampilan berikutnya itu seperti ini guys. Nah disitu ada bandara asal dan bandara tujuan, kalian tinggal ketik aja kalian dari bandara mana dan tujuannya ke bandara mana. Dan disini karena tujuan aku dari bandara Yogyakarta dan akan ke Singapura. Disini juga ada tanggal, pulang pergi dan juga ada fitur penumpang. Nah di bagian penumpang ini kalian bisa klik dan kalian bisa menentukan kalian mau beli tiketnya itu satu orang atau dua orang. Nah kemudian langkah selanjutnya kita klik ke bagian yang tanggal, kita akan pilih tanggal keberangkatannya disitu dan disitu juga sudah ada harga-harganya yang di bawah tanggal itu adalah harga ya guys. Yang ditampilin disitu adalah harga tiket terendah dari pesawatnya di tanggal itu. Nah berarti kalau di tanggal 2-3 Juli itu harga tiket terendahnya itu adalah 1.100.000 rupiah. Nah ini dia tips dari aku guys, kalau kalian ingin pergi ke Singapura dari Jogja, nah kalian pesan tiketnya itu diusahakan jangan dadakan. Kalau saran dari aku diusahain satu setengah bulan sebelumnya kalian udah beli tiket pesawatnya guys. Nah dua bulan sebelumnya tuh kalian udah mulai ngecek-ngecek tuh di aplikasi tiket.com harga pesawatnya dari Jogja ke Singapura itu berapa aja. Nah jadi yang namanya liburan itu pastinya itu direncanakan ya guys, pasti planningnya jauh-jauh hari itu udah di planning sebaik mungkin. Termasuk tiket pesawatnya juga, kalau kalian jauh-jauh hari udah planning, udah mulai ngecek-ngecek tuh harga tiket pesawatnya berapa, nah kalian langsung bisa pesan di tanggal harga termurah dari tiket pesawatnya itu. Nah oke lanjut, di bagian sini kalian bisa cek tuh harga tiket pesawat terendah itu ada di tanggal berapa. Tinggal scroll aja ke bawah, dan kalau di bulan Agustus itu belum muncul, kalian tinggal klik aja salah satu tanggal di bulan Agustus, nanti harga-harganya itu akan muncul sendiri. Karena ini di bulan Agustus harganya itu belum muncul, nah disini aku klik tanggal 1, dan harganya itu akan muncul otomatis. Untuk di bulan Agustus, harga tiket terendah itu ada di tanggal 8, dan harganya itu adalah Rp465.000. Dan pastinya tiap bulan itu beda-beda ya guys, tergantung season-nya. Contoh seperti season liburan sekolah, nah itu pasti harga tiket terendahnya itu paling jatuh di harga Rp500.000. Bahkan di harga Rp400.000 itu langka, atau jarang banget lah pokoknya. Nah kalau di bulan Oktober sendiri, disini ternyata banyak tanggal yang harga tiketnya itu Rp400.000. Nah disini aku akan nyuntuhin ke kalian, dan aku akan pilih di tanggal 8, yang harga tiketnya itu adalah Rp400.000. Jadi lebih baik kalian pesan itu 1 bulan sebelumnya ya guys, karena kalau kalian diundur-undur mendekati hari H, nah harga tiket pesawatnya itu akan berubah menjadi naik harganya. Langsung saja disitu ada fitur Ayo Cari, nah kita tinggal klik aja yang Cari. Kemudian disini udah langsung muncul harga tiket terendah itu yang paling teratas, ada di Maskapai Air Asia Indonesia yang harganya itu adalah Rp465.610. Yang diberangkatkan dari Bandara Yogyakarta International Airport yang di Kulon Progo adalah jam 7 lebih 45 menit, dan akan sampai di Bandara Singapura yaitu pada pukul 10 lebih 45 menit. Dan untuk durasi perjalanannya itu adalah 2 jam tanpa transit guys, jadi dari Bandara YIA itu langsung ke Bandara Singapura. Untuk di tanggal ini, Maskapai yang pemberangkatannya itu tanpa transit yaitu ada Air Asia dan juga Skot. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan disitu ada Maskapai-Maskapai lain seperti Batik Air, Lion Air, City Link, Garuda Indonesia yang akan transit dulu sebelum sampai di Bandara Singapura. Dan pastinya itu akan memakan waktu lama guys. Kemudian kita langsung klik aja yang Air Asia yang harganya Rp465.000 tadi. Dan disini itu ada detail-detailnya ketika kita akan membeli tiket pesawatnya. Kita disini akan diberangkatkan dari Bandara Yogyakarta Kulon Progo dan akan sampai di Bandara tujuan kita yaitu adalah Cangi International Airport Singapura. Untuk fasilitas penerbangan yang akan kita dapetin itu udah include dengan cabin 7 kg tanpa bagasi dan tidak termasuk makanan. Dan di bagian harga kita bisa langsung klik untuk melihat detail harganya kalau harga Rp465.000 itu sudah termasuk pajak. Kemudian disitu ada tulisan lanjut ke form pemasanan. Kita klik aja untuk melanjutkan ke pemasanan. Dan disini harganya itu udah berubah otomatis jadi Rp530.000. Untuk melihat rinciannya kalian bisa klik aja di bagian harganya. Jangan kaget ya guys harga yang tadinya Rp465.000 itu bisa berubah menjadi Rp530.000 itu. Dikarenakan ada biaya tambahan yaitu adalah perlindungan penuh dari maskapainya. Selama kita terbang 2 jam dari Bandara Yogyakarta ke Singapura. Dan untuk biaya perlindungannya itu adalah sebesar Rp65.000. Jadi untuk biaya perlindungannya itu bisa dibilang seperti biaya asuransi gitu guys. Nah untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita tinggal klik lanjutkan untuk sampai ke pembayaran akhir. Disitu nanti kita akan diminta untuk mengisi data kita. Karena perjalanan kita itu ke luar negeri. Dan nanti di formnya itu nanti kita akan diminta untuk mengisi data paspor. Jadi siapin aja data-data yang kita perlukan guys. Seperti kartu identitas atau KTP dan juga paspor kita. Nah disitu nanti kalian tinggal selesain aja sampai ke pembayaran akhir. Dan nanti akan selesai guys kita mempesan tiket pesawatnya. Nah oke guys kita lanjut untuk kembali ke bagian awal. Di bagian sini aku akan ngasih lihat ke kalian. Maskapai yang harga tiketnya itu Rp465.000 dan Rp518.000. Aku akan ngeklik yang tanggal 7. Karena tanggal 7 itu harganya Rp518.000. Kemudian tinggal klik aja fitur cari. Nah ini dia udah muncul. Nah ternyata disini sama ya. Untuk maskapainya disini sama. Air Asia harganya itu Rp518.000 di tanggal 7. Tapi kalau untuk di tanggal 8 harganya itu murah banget guys. Jadi Rp465.000. Jadi di setiap tanggalnya itu harganya memang beda-beda ya guys. Jadi aku saranin banget buat kalian jangan pesen tiketnya itu dadakan. Karena kalau kalian pesen dadakan itu harganya bisa mahal. Harganya itu bisa berubah jadi Rp1.000.000 bahkan Rp2.000.000 guys. Oke guys cukup segini dulu video dari aku. Dan semoga video ini bermanfaat banget buat kalian. Buat kalian yang mau ke Singapura. Semoga kalian berhasil ngedapetin harga tiket murah. Dan semoga kalian bisa selamat sampai ke Singapura. Happy Holiday. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. See you. Bye-bye.